Intro Hai Tripars, jumpa lagi dengan iTrip ID Berbicara tentang Kalimantan Timur pasti tidak akan lepas dari Sungai Mahakam yang telah menjadi ikon dari kota Samarinda. Merupakan sungai terbesar yang ada di Kalimantan Timur, sungai ini memiliki pesona keindahan yang luar biasa. Karena melihat potensi yang ada, pemerintah kota Samarinda mencoba memaksimalkan potensi tersebut dengan membangun taman tepian Mahakam. Wisata taman yang berada di tepi sungai Mahakam ini diharapkan dapat menarik para wisatawan yang berkunjung ke kota Samarinda serta masyarakat sekitar untuk menghabiskan waktu luangnya di taman satu ini. Selain itu, pemerintah dan pihak yang mengelola taman juga membangun beberapa wahana fasilitas yang dapat menarik para wisatawan. Intro Daya Tarik Yang Dimiliki Taman Tepian Ketika berkunjung ke sini, Anda akan menemukan banyak pedagang kaki lima yang menjual beragam jajanan. Mulai dari makanan ringan seperti jaminan sampai dengan makanan yang berat, Anda dapat memilih jajanan makanan atau minuman yang sesuai dengan selera Anda. Selain para penjual makanan dan minuman kaki lima yang berjualan di sekitar kawasan taman, ada hal unik lain dari taman ini. Yaitu, Anda dapat membeli makanan dan minuman dari para penjual yang menjual dagangannya dari atas perahu. Salah satu daya tarik yang ada di taman ini adalah adanya lampian garden. Aneka lampiannya berada di tepi sungai Mahakam. Berbagai bentuk lampian dari yang kecil hingga yang besar, memiliki beragam bentuk, mulai dari ikon negara dunia hingga berbagai aneka satwa. Bahkan Anda dapat menemukan lampian dengan berbagai tema seperti tema romantis, tema horror, tema karakter dan kartun, dan lampian yang menghiasi kolam. Alambat, lokasi Taman Tepian Samarinda Taman Tepian Mahakam terletak di Provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Tepatnya di Jalan Gajah Mada, Bugis, Kota Samarinda, Kota, Kalimantan Timur. Lokasinya berada tepat di Tepian Sungai Mahakam. Sehingga Anda tidak akan susah menemukan lokasi dari taman satu ini. Serta memiliki akses jalan yang sangat mudah dilalui oleh kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Kegiatan yang menarik dilakukan di Taman Tepian Ketika Anda berkunjung ke taman ini pada pagi atau sore hari, Anda dapat melihat masyarakat setempat yang menggunakan taman ini sebagai area untuk berolahraga. Ada banyak masyarakat yang melakukan aktivitas seperti lari, jogging, hingga jalan santai. Apalagi pihak pengelola menyediakan fasilitas seperti jogging track di kawasan ini. Suasana Taman Tepian Mahakam begitu sejuk ditambah dengan melihat pemandangan sungai Mahakam yang begitu indah. Apalagi jika dilihat ketika sore hari. Menghabiskan waktu luang di sini dapat membantu Anda untuk menyegarkan pikiran sejenak dari segera rutinitas kesarian yang sudah Anda lewati. Sama seperti tempat wisata yang lain, tentu destinasi taman ini memiliki beberapa spot menarik yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk mengabadikan momen dengan berfoto. Karena Taman Cantik ini terhubung langsung ke sungai Mahakam, tidak jarang para pengunjung yang datang juga memanfaatkan hal ini untuk melakukan aktivitas memancing ikan. Menghabiskan waktu luang dengan memancing sembari menikmati pemandangan sungai Mahakam tentu akan memberi pengalaman yang menyenangkan. Fasilitas yang tersedia di kawasan Taman Ramanya antusiasme masyarakat sekitar maupun para wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata satu ini membuat pihak pengelola semakin sadar untuk meningkatkan fasilitas yang ada di Taman Tepian Mahakam. Hal ini agar dapat membuat para wisatawan yang berkunjung merasa nyaman ketika menghabiskan waktu luangnya. Ada sebuah spot unik dan menarik untuk dijadikan tempat berfoto bagi para wisatawan, yaitu berfoto di depan menara lancip. Selain area taman yang banyak dipenuhi oleh pepohonan yang rindang, sehingga membuat suasana taman memiliki udara yang begitu senjuk, ditambah adanya air mancur di taman ini membuat udara semakin segar di tengah teriknya matahari pada siang hari. Agar tidak mengganggu aktivitas jalan raya karena letaknya yang berada di tepat, tepi jalan, pihak pengelola menyediakan fasilitas lahan parkir untuk para pengunjung, memarkirkan kendaraan pribadi mereka. Area parkir ini bisa digunakan oleh kendaraan mobil dan motor. Lokasi dari Taman Tepian Mahakam berada di dekat masjid. Jadi, Anda tidak perlu khawatir ketika sedang berwisata di taman satu ini. Dan yang ingin menunaikan ibadah sholat ketika waktu sholat sudah tiba, pihak pengelola taman juga menyediakan sebuah tempat ibadah, yaitu mushalah. Selain itu, pihak pengelola taman juga menyediakan sebuah area jogging track dan banyak masyarakat kota Samarinda yang memanfaatkan fasilitas satu ini untuk melakukan jogging pada pagi hari ataupun sore hari. Di sini, Anda dapat menemukan beberapa gazebo yang letaknya tersebar di kawasan taman. Taman Tepian merupakan destinasi yang menarik di Samarinda untuk Anda para pecinta keindahan alam sembari menikmati pesona sungai Mahakam yang terkenal tersebut. Terima kasih telah menonton!